Dan pemirsa bekerja untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta untuk menjaga semakin meningkatnya atas rambut. Kepamina pulau rekan zona 1 califat, laksanakan penyeluruhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bidang kesehatan berupa pemberian makanan kabar untuk alam startup. Diburangnya oleh kekurangan energi, komis atau KEK, dan pemacauan ujian alamnya. Informasi ini sekaligus menurut pertumbuhan kita kali ini. Jangan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui youtube resmi Jek TV dan dan media sosial juga lagi. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Agar kata saya, Pak Nila, agar dikonturi, sampai jumpa. Jek TV Inspirasi. Bertamina Hulu Rokan, zona 1 Jambi Field, melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan. Bidang kesehatan dengan melakukan pemberian makanan tambahan untuk anak stunting. Ibu hamil kurang energi kronis dan remaja putri Anemiha pada empat desa yang berada di ring satu perusahaan, yakni di kecamatan Kumpe Ulu, desa Lopak Alay, kota Karang, kadang Lopak Alay, dan sungai terap pada selasa 12 September 2023. Kegiatan ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta untuk mencegah semakin meningkatnya angka stunting melalui kegiatan yang bersinergi dengan elemen masyarakat dan pemerintah. Dikatakan Community Development Officer, Pertamina Hulu Rokan, bahwa ini merupakan upaya Pertamina membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi masalah stunting. Ada pun bantuan yang diberikan selama 6 bulan, yaitu makanan tambahan untuk anak stunting berupa susu sesuai usia, telur 30 butir, vitamin 2 botol, kacang hijau, dan madu yang diberikan kepada 20 orang anak. Sementara untuk ibu hamil, kekurangan energi kronis berupa susu ibu hamil dan madu yang berjumlah 7 orang, serta remaja putri Anemiha pemberian berupa bantuan obat penambah darah. Tujuan kita mengadakan kegiatan untuk pencegahan stunting ini di Kecamatan Kumpe Ulu sebagai upaya kita membantu pemerintah untuk memberantas, bukan hanya memberantas, tapi untuk pencegahan, penanggulangan pencegahan stunting yang ada di sini. Jadi, kita bukan hanya anak-anak yang stunting saja yang kita bantu, tapi dari dasarnya, bahkan sejak remaja putri, kita menyasar di Kecamatan Kumpe Ulu ini karena termasuk ring satu kita di sini ada dari 4 desa, yaitu Desa Lopa Alay, Desa Kasang Lopa Alay, Desa Kota Karang, dan Desa Sungai Terap. Selain itu juga, para kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pencegahan stunting oleh Satga Stunting Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga dibantu oleh UPTD Puskiasmas Moro Kumpe dan Kecamatan Kumpe Ulu bersama kader sehati aja, sehat ibu anak dan remaja. Lina Liska, Jack TV melaporkan.